Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rimbung Kulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan harinya. Senang sekali saya, Kuala Nasrullah, bisa membersamai dalam satu jam ke depan di acara kesayangan kita, yaitu opini obrolan pagi ini. Dan tema kita pagi ini yaitu membahas tentang muda berprestasi. Sudah hadir di studio kita bahwa ada seorang mahasiswi cantik yang berprestasi, bukan hanya berprestasi di dalam negeri, bahkan sampai menjadi delegasi di luar negeri. Bagaimana ceritanya, bagaimana pengalamannya, dan bagaimana keunikan dari cerita-cerita yang pernah beliau laluin, kita sapa aja pagi ini, yaitu Mbak Kea Arinda. Halo Mbak Kea. Halo Bang. Sehat Mbak Kea? Alhamdulillah sehat. Oke, aku manggilnya ini Kea atau Arinda nih? Kea biasanya Bang. Kea ya, berarti aku manggilnya Mbak Kea aja ya. Iya Bang. Mbak Kea, pasti banyak dong prestasi yang bakal dibagiin atau cerita pengalamannya yang sudah dilalui nih gitu kan sekarang gitu kan. By the way, informasi sekarang yang kita dapatkan Mbak Kea ini di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu ya? Iya benar Bang. Sekarang semester berapa? Sekarang aku semester lima. Oh semester lima, baru berjalan dua tahun lah ya kuliah ya? Iya, angkatan 21 kemarin. Angkatan 21 kemarin gitu. Nah tapi sebelum kita ulik-ulik ceritanya atau pengalamannya apa aja nih gitu kan prestasinya dari usia berapa juga, aku pengen tau deh aslinya dari Mbak Kea ini asalnya dari mana sih? Aslinya kalau orang tua dari ayah itu, ayah itu asli Bengkulu Utara, kalau ibu itu aslinya pagar alam Sumatera Selatan, tapi aku lahir dan besarnya di Pontianak, Kalimantan Barat. Wah lah jauh nih ya, kalau ditanya orang mana juga bingung juga ya ayah ibu orang Sumatera, orang Bengkulu gitu kan, tapi lahirnya di Pontianak. Iya benar Bang. Sampai usia berapa di Pontianak maksudnya? Sampai usia 15 tahun, tepatnya sampai lulus SMP pas itu. Oh berarti memang orang tua dulu kerjanya di sana, di Pontianak? Iya Bang. Oh berarti lahirlah di Pontianak, ini bisa dibilang orang-orang Pontianak nih. Kalau bahasa Pontianak itu bahasa apanya? Bahasa Pontianak itu lebih ke bahasa Melayu. Oh bahasa Melayu, bahasa Upin-Ipin ya? Iya bahasa Upin-Ipin. Bahasa Upin-Ipin ya, gitu oke bahasa Melayu. Dan terus berarti dari usia 15 tahun itu pindah ke Bengkulu? Iya usia 15 tahun selesai SMP itu langsung pindah ke Bengkulu dan SMA-nya di sini juga. Oh itu juga memutuskan orang tua juga pindah ke Bengkulu kah atau kayak gimana ceritanya? Jadi ceritanya orang tua itu kan emang keluarga besarnya di Bengkulu. Jadi orang tua merasa kalau akan lebih baik kalau tinggal itu dekat dengan keluarga gitu. Jadi memutuskan untuk pindah ke Bengkulu. Sebagai seorang anak yang baik itu ikutlah orang tua gitu ya. Iya benar banget. Nah kalau ditanya tentang kesibukan, sekarang berarti kesibukannya apa aja selain kuliah ya Mbak? Kesibukannya kalau sekarang itu karena masih semester 5 juga ya kuliah. Tapi kalau di luar kuliah itu ya nggak ada sih Bang masih untuk fokus ke kuliah aja dulu. Ke kuliah aja dulu. Mungkin ada organisasi aja yang di dalam kapus gitu ya. Iya organisasi ada. Oke nanti kita bahas tentang organisasinya juga. Tapi aku pengen tahu awal mula. Ini kan kita dapat tema muda berprestasi nih gitu kan. Artinya memang sekarang masih usia 20 ada? 20 tahun. 20 tahun ya pas ya. 20 tahun gitu kan masih usia yang sangat muda dan pasti banyak prestasi. Kalau ditanya prestasinya itu dari kapan nih Mbak kayak mulai mau nih menunjukkan bahwa oh aku kayaknya harus benar-benar dapetin sesuatu yang punya value yang tinggi atau bisa bersaing dan berkompetisi di usia yang sebaya Mbak. Kayaknya kayak gitu. Sebenarnya kalau untuk ikut kompetisi itu udah dari kecil, dari TK ya waktu itu. Udah dari TK. Itu apa pertama kali itu kalau ditanya kompetisinya? Waktu dari TK pertama kali kompetisinya itu di bidang seni kalau saat itu. Kayak di bidang menggambar, kemudian desain, atau anyaman gitu. Tapi belum bercerita nih maksudnya belum speech di panggung belum? Belum. Oh belum. Berarti masih standar anak TK lah ya. Menggambar, mewarnai. Iya benar banget. Kayak gitu. Terus lanjut lagi berarti ke tingkat SD itu seperti apa ceritanya? Waktu di tingkat SD itu aku mulai tertarik ke bahasa Inggris. Ah mulai tertarik dengan bahasa Inggris. Apa trigger pertama dengan bahasa Inggris gitu? Kenapa tertarik gitu? Awalnya aku itu ngeliat teman-teman di kelas aku, itu mereka itu rata-rata bahasa Inggrisnya bagus gitu. Mereka bahasa Inggrisnya bagus, terus aku ngeliat... Sekolah internasional kah? Bukan, bukan. Swasta pas itu. Swasta, iya. Jadi ngeliat teman-teman itu bahasa Inggrisnya bagus. Terus juga orang-orang terdekat aku itu aku liat rata-rata bisa bahasa Inggris gitu kan. Jadi aku liat mereka itu kayak kok keren banget gitu. Aku juga pengen bisa kayak gitu. Jadi dari sana aku mulai belajar gitu bahasa Inggris. Belajar sendiri. Oh belajar sendiri tuh? Iya. Itu apa? Minta beli kamus kah sama papa mama atau ayah ibu gitu kan? Atau kayak gimana? Enggak. Lebih ke mulai membiasakan diri dengan bahasa Inggris. Mulai nonton film yang berbahasa Inggris, dengar lagu yang berbahasa Inggris, dan juga baca buku yang berbahasa Inggris pas itu. Itu pas kelas berapa tuh Mbak Kea bisa kepikiran kayak gitu? Itu mulai kelas 2 atau kelas 3 SD. Uh, kelas 3 SD udah berpikir sematang itu ya maksudnya pengen juga untuk bahasa Inggris, bisa bahasa Inggris. Tapi kalau prestasi di SD itu apa aja tuh Mbak Kea? Termasuk prestasi bahasa Inggris kayak yang Mbak Kea dapetin? Kalau waktu SD itu ya bermacam-macam. Menggambar juga ada pas itu. Desain juga ada. Dan juga pas itu, anyaman ya pas itu. Bermacam-macam sih Bang. Macam-macam juga ya. Mulai SD itu. Tapi tadi kan menggambar gitu. Memang kalau sekarang kalau ditanya hobi, ada hobi menggambar? Gak ada kalau sekarang. Oh gak ada ya? Karena memang jurusannya jurusan hukum ya? Jurusan hukum. Oke gitu. Oke. Nah, berancak lagi mungkin ceritanya ke SMP ini kan? Artinya kalau di tingkat SD masih kecil banget nih ya usianya gitu ya. Nah, di tingkat SMP ini apa yang mendebrak keinginan untuk berprestasi atau lebih lagi mungkin dari tingkat SD-nya? Nah, kalau di SMP itu aku lebih ke belum terlalu aktif untuk Lomba pas SMP. Lebih ke fokus untuk mengimprove kemampuan aku untuk public speaking, untuk berbahasa Inggris gitu. Oh, berarti itu juga lebih fokus lagi ke public speaking-nya ya? Iya. Udah mulai coba-coba pas itu. Pidato itu udah mulai berani pas itu. Udah mulai berani. Tapi belum ikut Lomba? Belum waktu SMP. Kenapa? Apakah belum dapat panggung Lombanya aja atau masih ada rasa insecure aja saat itu? Sebenarnya dua-duanya sih Bang. Belum dapat kesempatan juga untuk Lomba pas itu dan juga masih merasa insecure gitu. Masih merasa belum cukup baik untuk terjun ke Lomba. Jadi belum berani pas SMP itu. Masih deg-degan banget lah gitu ya. Iya, masih. Getar lah kalau ngomong di depan orang. Iya, iya. Karena kalau pidato juga kan artinya kan semua kan dinilai itu mungkin ya. Artikulasinya, mungkin dari pembawaannya, karismatiknya juga gitu. Bahkan juga isi dari pidato juga itu kan bukan hal yang main-main juga gitu ya. Bukan hal yang mudah dibuat dan dikonsep gitu kan. Kalau bukan itunya. Oke, berarti terjun di Lomba saat SMP masih kurang tapi mengimprove sendiri. Ke SMA-nya seperti apa? Waktu di SMA itu aku udah mulai aktif karena merasa juga udah besar gitu kan. Harus punya prestasi, harus punya sesuatu untuk dibanggakan gitu. Jadi aku mulai aktif di organisasi juga. Eh maaf, di ekstra kulikuler. Waktu itu join di English Club juga. Di English Club itu mulai ikut debat bahasa Inggris, pidato gitu. Oh iya, iya, iya. Oh artinya itu kan perpindahan ya. Tadi kan cerita bahwa di SMP sampai SMP di Puntianak, SMA-nya di? Bungkulu. Bungkulu. Kalau boleh tau SMA berapa? SMA 6, Kota Bungkulu. Oh SMA 6, Kota Bungkulu. Ini bangga nih salah satu anak murid. Begitu kan yang SMA 6 kalau lagi nonton nih bahwa Mbak Kea ini menjadi delegasi, salah satu delegasi internasional ya. Iya Pak. Tapi Pak, pas di SMA itu ikut debat? Debat waktu itu sempat delegasi sekolah untuk National School Debate Competition untuk seleksi. Dan juga waktu itu sempat menang lomba speech juara dua provinsi waktu itu. Oh provinsi saat itu. Nah perpindahan antara kemarin maksudnya kecilnya lahir dan kecil di Puntianak terus ke Bengkulu. Apa yang dirasakan Mbak Kea sendiri? Berbeda nggak orang-orangnya atau secara kompetisi belajar atau misalnya di sekolah seperti apa? Lumayan berbeda ya Bang. Maksudnya waktu awal pindah itu ya masih culture shock lah kan. Beda tempat, beda bahasa gitu. Tapi lama-lama mulai terbiasa gitu. Iya, iya, iya. Tetap harus beradaptasi lah ya sama teman-teman yang lainnya juga. Makanya setelah sudah beradaptasi tadi ikutnya debat tadi kan gitu. Dan memilih debat itu kan nggak semua orang bisa turun dan apa ya, ngomong secara lugas lah kalau debat. Kenapa kemarin tuh memilihnya debat? Awalnya itu aku divisinya speech. Oh awalnya divisinya speech? Yang di English Club itu kan habis itu dipercaya dengan guru dan juga senior-senior itu untuk terjun ke debat aja. Katanya lebih cocok di debat gitu. Jadi waktu itu sempat memberanikan diri juga untuk debate. Nah boleh jelasin nggak Mbak Kea kalau speech itu bidang-bidangnya atau fokusnya apa aja, debate fokusnya apa aja? Kalau di SMA itu kan English Clubnya ada tiga divisi ya pas itu. Scrabble, speech, sama debate. Nah kalau speech itu ya kita fokus untuk latihan, caranya berpidato aja, cara nyusun, teksnya juga gitu kan. Kalau yang di debate itu lebih ke tim dan juga dilatih per tim gitu. Dan juga harus menyusun argumen, diajarkan untuk bagaimana cara berpikir cepat gitu kalau debate. Beda dengan pidato yang teksnya udah disiapin gitu. Berarti kalau speech tadi kan udah dikasih tema mungkin disiapin ya? Temanya udah ada, kita tinggal riset-riset untuk bikin teks gitu. Bikin teks gitu kan. Nah kalau di debate pernah dapet juara? Kalau di debate waktu itu sampai ke semifinal aja pas itu. Sampai ke semifinal aja. Karena kalau ditanya lebih suka debate atau speech? Sebenarnya lebih ke speech sih. Lebih ke speech. Karena apa? Kalau debate punya tantangan tersendiri kah? Tantangannya kalau di debate itu, kalau waktu itu ya waktu SMA, mosinya itu dikasih pas kita baru mau mulai, baru datang itu dikasih gitu. Jadi nggak ada waktu untuk mikir dulu, untuk mengkonsepkan dulu gitu. Beda dengan speech yang sudah kita persiapkan gitu teksnya. Artinya harus siap dengan segala mosi dong? Iya. Apapun itu pokoknya. Biasanya apa aja yang menjadi tema mosi itu? Lingkungan kah? Pendidikan? Sosial? Kalau debate itu berbagai macam bang. Pernah waktu itu kayak lingkungan, tiba-tiba tentang zero waste waktu itu. Pernah juga tentang film, pas itu tentang Marvel, segala macam gitu. Jadi harus siap aja gitu. Serendam itu ya. Serendam itu. Serendam itu ya gitu. Boleh dong ceritain pengalaman, maksudnya pengalaman debate-nya dulu deh yang pengen aku gali gitu. Pengalaman debate pertama kali, tapi ditahan dulu nanti kita ceritanya di segmen berikutnya gitu ya. Dan untuk para pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikutnya.